Selamat ulang tahun kepada Yuencai, putri panda di kebun binatang Taipei yang genap berusia 10 tahun pada tanggal 6. Pihak kebun binatang khusus menyiapkan sebuah kue sebagai hadiah buat Yuencai, tapi... Pada saat masih bingung apa ini, Yuencai tak sengaja menjatuhkan kue utahnya, tapi kendati kue berantakan di lantai, Yuencai tetap menyantap dengan senang. Penampilan Yuencai sementara itu kelihatannya tidak mengecewakan semua fan-nya. Yuencai memang salah satu binatang paling digemari di kebun binatang Taipei. Tanggal 6 hingga pukul 10.30 pagi telah ada 1.495 pengunjung yang masuk kebun khusus untuk mengikuti perayaan utahnya. Tapi bagi para fan, mengunjungi kebun binatang Taipei akan menjadi lebih mahal di masa depan. Bagi non-residen, harga tiket masuk akan naik dari 60 menjadi 100 dolar, sementara harga tiket diskon juga akan direvisi menjadi 50 dolar, paling cepat diberlakukan tahun depan. Tidak hanya di Taipei, kebun binatang Shinchu yang baru saja selesai direnovasi akan menaikkan harga tiket dari 20 menjadi 50 dolar, dan kebun binatang Sousan di Kaohsiung juga sedang mempertimbangkan mengadopsi kenaikan serupa. Pada saat harga semua barang terus naik, harga tiket kebun binatang juga akan ikut menjadi lebih mahal. Bagi fan berat, kunjungan dianjurkan secepat yang dilakukan sebelum kenaikan harga tiket.